I just wanna lie Lie, lie, lie Lie, lie, lie I just wanna lie Welcome to SRWheel, ketemu lagi ini gue Sultan Kali ini gue pengen daily vlog Ke Surabaya nih guys Nah, jadi kita udah nyampe tadi malam itu Di Fab Hotel Surabaya Gue pengen hari ini ngecek mobil Karena mobil si Wagon ini Ya, si Brownies Ini ada indikasi Valtronicnya di bagian Perbensinannya itu kena Jadi limit dari speedometer cuma 3000 RPM Ya, cuma bisa lari 60 itu pun Napasnya pendek banget Dan kecepatan cuma bisa di 60 km per jam Ya, gue kemarin kena di Kilometer 500an Sampai Surabaya itu makan waktu sekitar 3 jaman guys Nah, ini gue pengen kasih liat Lain pagi-pagi kita, kita panasin dulu Ini ada si Mercy Cabrio kita Ada si Brownies Dan ada nih Si F30 Kalau si GT masih Ruby di sini nih Ini Ruby Dan si GT Ada bintang juga ada Iqbal, Banggi Iq Nah, untuk teman-teman sekalian Ikutin terus vlog gue Karena gue pengen ke bengkel Ngecek apa sih yang kena di mobil Wagon kita Sampai kita sharing-sharing ilmu tentang Perbengkelan Stay tuned terus Nah, sebelum berangkat gue pengen kasih liat Nah dah, tuh keliatan Kawatnya Si GT udah keluar Ini masih bagus banget nih Nggak ada nempel kaspal nih Gue rotasi aja kalian Sayang nggak Kita rotasi aja nih Gini nih Tuh, kawatnya Tuh, udah keluar kawat kan Ya wajar lah ngambil camber ya Ngiring-ngiringnya Sekitar 10 derajat nih Si cambernya gak ada Nah, mungkin banyak yang bertanya Si GT ini kemarin di kapal Itu gak pake air saas Usain Nah, ini pake air saas Jalannya Batu peping-peping begini Goyang-goyang Tuh, ditinggiin Ya, walaupun masih perasanya Agak tidak bersahabat Nah, kalau si Wagon nih Nyaman Tapi itu nih Sekarang kendalanya begini Mari kita langsung gas ke bengkel Apakah diagnosa dari bengkel Tentang si mobil Wagon ini Nah, sekarang gue udah nyampe di toko Dinamit Wheel Ini telah selesai toko kita yang ada Di daerah Surabaya nih Untuk warga Surabaya Kalian bisa langsung datang ke sini Mau tukar tanpa velok Mau beli ban Balancing Spur Nitrogen Juga bisa Nah, ini kita cek si mobil GT Lagi ngecek Kondisi bar nya Ada di sini Tapi gue pengen lihat nih Ini masih bisa dipake apa Gak soalnya sayang banget nih guys Ini masih baru banget nih Yang sebelah sana tuh udah habis Sebagian dalamnya Nah, ada velok apa aja sih Yang terbaru di sini tuh Ada KLG udah nyampe tuh Ring 17 Cepet kan nyampe-nya Soalnya ini balang velok gantengnya Nah, KLG wanna browsing Nyari-nyari kemarin Ada di sini nih Gue sepil tp-tp saja ya Nah, kalian juga bisa Dapetin diskon-diskon menarik Di setiap bulan ya guys Semoga kita tunggu Sampai gue cek-cek dulu Nah, velok yang lama Si mobil ini Nih, udah kita ganti Jadi Nih 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 Ini rotasi aja Ini rotasi kayak gini nih Dari toko Kita lanjut Menuju bengkel BMW Itu namanya Om Iwan tuh guys Nah, ini bawa wagon nih Dia nggak bisa nambah kecepatannya nih Segini nih Tuh Mentok aja Nih, kalau mau tambah speednya Bisa di 60 kemanualin Sekarang 3 Jadi kasian kan si wagon ini mesinnya Ya, kita coba periksa ya Doain guys Semoga baik-baik aja Oke Kita udah nyampe di bengkelnya Om Iwan Nah, ini banyak nih mobil-mobil Dan ini Baru datangnya udah kita lihat Tuh Oh, banyak mobilnya nih Customer-customer lah Ini BMW semua nih Gudangnya BMW nih Ada yang renar-renar nggak? Wah, itu ada seri 7 735 Tapi Ketaruh doang tuh kayaknya Perusaha nggak? Nanti kita lihat Nah, sekarang gue lagi di mobil GT nih Si wagon gue tinggalin Gue nggak sempat ngambil Karena tadi Gue buru-buru nih Mau ngelihat lokasi Tempat kita ngaspal di Surabaya Nah, gue sampai ngehik Nih dia Eh, ngapain lu udah ada? Nah, ini tempatnya keren sih Tepannya ini bersebelahan dengan yang kapal selem Kapal selemnya Di Surabaya itu loh Nah, guys Jadi stay tune terus Karena gue ngasih lihat Progres si Mobil Wagon kita Besok barangnya Nyampe Jadi barangnya itu dikirim dari Jakarta Gue sempat nyari di sini Nggak ada Itulah ya Salah satu kelemahannya Kita punya mobil yang Agak sedikit berbeda Jadi spare partnya Dikirim dari Jakarta Besok nyampe Dibawain sama orang kantor Oke Stay tune terus Sampai berjumpa besok Nah, guys Kita sekarang udah hari kedua Nah, ini Tuh Lagi dibongkar-bongkar Alat tuh udah nyampe Kita kirim dari Jakarta Kemarin sama salah satu boss kita juga Dibawa ke sini nih Dibongkar mesinnya Si E91 Untuk mesinnya sih Ini 2000cc Serinya N46 Agak ribet ya Kalo gue sih lebih Kayak Beribetan sih Atau cover-cover gitu Oke, kita lihat nih Itu bareng yang diganti sebelah sana Kita lihat nanti Digantinya Yang mana partnya Gue akan tunjukin Atau lihat Nah, jadi yang rusak Itu yang gini-gini nih, guys Tentunya rusak Kita ganti Ini Dalam hal ini Sini nih Seribet ini kan Nah, guys Jadi gue tadi salah Jumat dulu sebentar Gue tinggalin mobil Ternyata udah selesai ini Nah, ini udah dikeluarin sama Miwan Nih, udah bisa digeber-geber lagi ya kan Jadi tinggal kita Bawa pulang aja Sini nih Oke Kita mindiin mobil dulu sebentar Sambil Nunggu mobil dikeluarin Gue mau cerita sedikit Jadi bengkel ini Ini berdirinya udah lama banget Dan sesepunya nih Ada Pak D Yang lagi pemobil ini Dan di sini Banyak mobil bernaikarakam Dari segi mobil Seri 7 Seri 3 Seri 5 ada nih Ada seri 5 Ada juga yang sama kayak kita Jadi ada banyak nih Hari ini katanya tuh banyak X1 yang masuk ke dalem Oke Jadi ini Kita langsung ngobrol-ngobrol dikit nih Sebelum gue pamit pulang sama Om Iwan Mana Om Iwan Ini dia Masuk lah ke dalem Nih, kita coba deh Nah, ini ya Om Iwan nih Kita masuk ke dalem Nah, ini berada Om Iwan nih, guys Om Iwan Wey Om, jadi mobil ini kemarin Kan rusak itunya tuh Ya Yang BBTA nya Itu Gantinya cepet bener Om Ternyata gue tinggalin soal Jumat udah kelar Ya karena cuma sudah ketahuan sejak awal Misalkannya Jadi tinggal eksekusi aja Tinggal eksekusi aja Om ya Ya Waduh Jadi Untuk kalian yang warga Surabaya dan sekitarnya Boleh mampir ke sini Untuk mau servis Mau apa aja bisa Om ya Bisa Nah itu Atau mau konsultasi dulu Mau beli mobil misalkan Mau ajak Om Iwan buat ngecek Bisa juga Nah guys Jadi gue pilih aja nih Mobil ini setirnya berat nih E91 ini Itu emang bawaan Om ya Bawaannya Bawaannya Jadi Ya wajar lah Tambah lagi kita air susin kan Nih Ya beratnya masih enak Tapi beratnya itu bisa dikontrol kalau di jalan Om ya Oh iya Om Lebih Lebih Mantep kalau untuk kecepatan tinggi Lebih mantep Om ya Iya Nah Om untuk temen-temen nih Siapa tau Ada yang mau merawat mobil E90 E91 Itu apa nih Om Ininya Kisih-kisihnya nih Om Misalkan Apa kayak nih Milihnya harus begini Nah itu apa tuh Om Nah Yang penting untuk Engine Atau tipe E90 Yang N42 Yang harus diperhatikan itu Oil Coolernya Oil Coolernya Oil Coolernya Iya Itu harus diwaspadai Hmm Karena banyak penyakit dari situ munculnya Betul Terus berikut kalau untuk Di engine Yang sering kali terjadi Yang terjadi di ini 91 ini Di Di Faloftronik Faloftronik Iya Yang kita ganti kita bawa barangnya dari Jakarta ke sini Om ya Iya Wah Itu guys yang harus kalian perhatikan kalau beli S90 Contohnya nih ada nih Duduk nih Nah ini nih Ini gak diambil-ambil orangnya lagi nih Tuh Nah abis itu Om Untuk alamat bengkelnya Om nih ya Ada di mana nih Om Jalan Dinoyo 147 147 Di map ada itu Langsung BMW Autoservice Autoservice Surabaya Boleh langsung follow Oke guys Sekitar dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe dan di comment Jangan di subscribe Gua selamat menikmati di video ini Jangan lupa like, kata-kata